Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di Thailand yang akan berlaku mulai dari tanggal 1 Mei 2022 jadi ada beberapa peraturan yang dilonggarkan buat turis yang akan masuk di Thailand jadi ada 3 syarat yang sudah ditiadakan kemarin kan aku sempat buat video mengenai persyaratan masuk untuk bulan April nah dari persyaratan itu ada peraturan baru lagi syarat yang sudah ditiadakan adalah yang pertama, skema test and go sudah ditiadakan dan yang kedua, booking hotel SHA plus juga sudah ditiadakan jadi teman-teman gak perlu repot-repot lagi untuk membooking hotel yang sudah SHA plus kemudian yang ketiga, PCR test kalian sudah tidak perlu membutuhkan PCR test pada saat kalian sampai di Thailand atau pada saat kalian akan berangkat tapi tidak semua maskapai meniadakan peraturan tersebut jadi sebelum kalian berangkat, kalian cek dulu maskapai kalian mengharuskan PCR test gak? kalau misalnya dari maskapai teman-teman mengharuskan PCR kalian harus melakukan PCR dulu kemudian tergantung juga dari negara tempat teman-teman transit jadi misalnya kalian dari Indonesia kalian transit di Singapur kalian harus baca dulu peraturan untuk transit di Singapur apakah kalian perlu PCR test atau tidak jadi itu dia peraturan yang sudah ditiadakan nah selain itu syarat apa aja yang diperlukan untuk masuk di Thailand mulai dari tanggal 1 Mei 2022 yang pertama adalah kalian harus menyiapkan paspor yang masih berlaku ya kemudian yang kedua, kalian harus menyertakan sertifikat vaksin minimal dosis kedua yang ketiga adalah kalian harus menyiapkan asuransi yang mengcover minimal 100 ribu USD atau setara dengan 144 juta rupiah nah kalian bisa beli asuransi di link ini atau kalian baca di link deskripsi video aku ya kemudian yang keempat adalah kalian harus meregistrasi time pass dan kalian bisa registrasi di link di bawah ini kalian harus melampirkan paspor dan kalian harus melampirkan sertifikat vaksin kalian syarat yang kelima adalah return ticket atau tiket pulang teman-teman nah sebenarnya di website tidak ada persyaratan return ticket tapi pada saat kalian di imigrasi biasanya kalian diminta untuk menunjukkan return ticket teman-teman atau tiket pulang kalian jadi lebih baik kalian siapkan dulu daripada kalian ribet pada saat kalian cek atau pada saat kalian di imigrasi dan kalian diminta untuk membuktikan bahwa kalian ada return ticket kemudian yang keenam adalah tes ATK mandiri jadi karena sudah tidak perlu PCR tes untuk full vaksinasi jadi kalian diharuskan untuk melakukan tes antigen mandiri pada saat kalian sudah berada di Bangkok untuk mendapatkan tes ATK ini gampang kalian bisa beli di farmasi atau dimana aja itu harganya mulai dari harga 50 taibat atau seharga 25 ribu sampai 50 ribu rupiah kemudian yang ketujuh adalah kalian harus mendownload aplikasi Morchana aplikasi Morchana ini adalah semacam peduli lindungi kalau kalian di Indo jadi tes mandiri kalian tadi itu kalian harus upload di aplikasi Morchana jadi kalian tinggal memfoto dan kalian upload di aplikasi Morchana tersebut oh iya aku sempat baca kalau misalnya teman-teman misalnya kalian positif pada saat kalian tes mandiri di Thailand kalian bisa karantina mandiri jadi kalian tidak perlu ke rumah sakit dan juga pengunjung yang datang dari negara yang high risk kayak negara Afrika kalian harus karantina minimal 5 hari ya pada saat kalian tiba di Bangkok jadi itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di Thailand yang akan berlaku mulai dari tanggal 1 Mei terima kasih sudah menonton video saya semoga bisa membantu teman-teman yang akan berkunjung di Thailand so thank you so much udah nonton jangan lupa di like jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share kalau misalnya ada teman-teman kalian yang membutuhkan thank you so much and see you on next video bye-bye